Papa Alena penasaran, kakak saya yang mempunyai pusat perusahaan yang bernama Sander Group, ucap Lingga tersenyum. Mendengar itu membuat Papa Alena terkejut menyebabkan dia sulit bernafas. Pa, kau kenapa? Tanya Mama Alena melihat wajah merah suaminya. Pa, apakah nama kakakmu Kenzo Alexander? Ucap Papa Alena gugup. Iya om, saya adik kandung dari Kenzo Alexander. Ucap Lingga tersenyum dan juga heran melihat raut wajah calon mertuanya. Benar-benar membuat Papa Alena shock dan tertekan. Papa kenapa sih? Apa dia kejam orangnya? Tanya Mama Alena penasaran. Ma, dia pengusaha terkaya di negara ini dan masih ada perusahaannya di beberapa negara lain. Ucap Papa Alena shock setelah tahu orang di depannya adalah adik dari pengusaha kaya itu. Astaga, Beyo Mama Alena shock memegang dadanya. Tuan, saya minta maaf dengan sikap saya di awal. Ucap Papa Alena bergetar dan berlutut di depan Lingga. Membuat semua orang terkejut bukan main. Pa, ucap Lena terkejut melihatnya. Om, apa yang kau lakukan? Ucap Lingga juga terkejut dengan tindakan calon mertuanya. Saya minta maaf. Lirih Papa Alena menunduk. Om, berdirilah. Ucap Lingga membantu Papa Alena untuk bangkit. Dengar ya, Om. Aku dengan kakakku itu kami orang yang berbeda. Bukan seperti kakakku yang tidak suka dengan kesalahan dan langsung menghukum. Jika denganku masih ada toleransi sesuai dengan kesalahannya, Om. Jelas Lingga membuat Papa Alena menatap tidak percaya pada Lingga. Jadi, Om jangan khawatir. Ucap Lingga menenangkan calon Papa mertuanya. Pa, aku sudah pernah berjumpa dengan kakak dan orang tua dari Om. Ucap Kin membuat kedua orang tua itu hampir jantungan kembali. Nah, apa yang kau katakan? Tak ucap Papa Alena tidak percaya. Om, apa yang dikatakan oleh Alena itu benar. Aku sudah membawa Alena menjumpai orang tuaku. Dan Alena sendiri sudah melihat bagaimana orangnya kakak saya itu. Ucap Lingga tersenyum. Iya, Pa. Wajah kakak si Om sangat serem cerita Alena dengan antusias. Fus, jangan bilang begitu. Ucap Papa Alena yang sedikit takut jika Lingga marah kakaknya dikatain. Mendengar itu membuat Alena cemberut. Om sama tante, jika bersama saya santai saja. Saya berbeda dengan kakak saya. Ucap Lingga tersenyum dan mereka pun kembali duduk. Astaga, aku bermimpi apa bisa besanan dengan orang kaya. Batin Mama Alena shock dan tak menyangka. Baiklah, terima kasih, nak. Ucap Papa Alena tersenyum mengganggu. Pak, terus gimana masalah pindah sekolahku? Tanya Alena bingung. Papa juga bingung jadi pindah atau enggaknya kalau ceritanya begini. Jawab Papa Alena sambil menggaruk kepalanya karena bingung. Kalau bisa saya sarankan untuk pindahnya jangan sekarang diselesaikan dulu masalah baik itu tentang permikahan kami atau om dan tante bisa hadir di acara keluarga saya. Jelas Lingga, iya pak, benar, apa kata nak? Eh, maaf, namamu siapa nak? Ucap Mama Alena cengengesan. Oh iya, maaf, ternyata saya belum memperkenalkan nama saya. Ucap Lingga menggaruk kepalanya membuat mereka tersenyum melihatnya. Nama saya Lingga Om, tante. Ucap Lingga tersenyum. Oh nak Lingga, ucap Mama Alena tersenyum. Nak, kami tidak berani ikut acara keluargamu karena tidak ada panggilan dari kakakmu jadi kami takut. Nak, ucap Papa Alena khawatir. Apakah kakak si om sangat kejam hingga Papa aja takut? Batin Alena berpikir keras. Aku akan mencari tahu informasi tentangnya. Batin Alena. Saya yakin kakak saya akan memberikan undangan untuk keluarga om. Ucap Lingga tersenyum. Nak, kenapa kau sangat yakin? Ucap Mama Alena heran. Itu karena kakak saya sudah tahu siapa yang akan menjadi calon istri saya. Sudah pasti kakak saya akan mengundang om dan tante. Ucap Lingga tersenyum. Mendengar itu membuat mereka bertiga lega. Ya sudah, om, tante, saya pamit mau pulang ya. Ucap Lingga dengan sopan. Kedua orang tua itu langsung bangkit menuju pintu untuk mengantar Lingga ke depan. Iya, nak, silahkan. Tapi maaf, rumah kami sangatlah sederhana. Ucap Papa Alena tidak enak. Iya, om, untuk itu tidak masalah. Om, ucap Lingga tersenyum. Kenapa Papa sangat sopan sama om? Apakah kakaknya benar-benar orang yang sangat berpengaruh di negara ini? Batin Alena heran. Bagaimana, honey? Masih mau ikut denganku ke apartemen? Ucap Lingga tersenyum. Mendengar itu membuat kedua orang itu tersenyum mendengar panggilan itu. Aku, bagaimana ya, Pak, Ma? Tanya Alena pada orang tuanya. Terserah padamu, nak. Ucap Mama Alena tersenyum dan diaguki oleh suaminya. Om duluan aja, nanti aku menyusul saja, om. Ucap Alena tersenyum. Baiklah, kalau begitu, saya pamit ya, om. Tante, ucap Lingga menunduk dengan sopan membuat kedua orang itu, orang tua itu tersenyum. Mereka terus memandangi Lingga sampai tidak terlihat lagi. Alena? Teriak Mama Alena membuat mereka terkejut bukan main. Ma, kenapa harus berteriak sih? Ucap Alena kesal. Kok pakai jampe-jampe apa mengikat ommu itu, ha? Tanya Mama Alena heboh dan juga sangat penasaran, termasuk Papa Alena juga. Iya, nak. Kenapa kau tidak bilang dari awal kalau kau bersamanya? Tanya Papa Alena penasaran. Papa sama Mama kenapa gini sih? Emang dia sangat istimewa gitu? Ucap Alena dengan kesal. Bukan begitu, nak. Kita itu orang biasa. Jika kita bermasalah dengan mereka, kita akan menderita seumur hidup. Jelas, Papa Alena. Pak, kenapa bisa begitu? Tanya Alena terkejut. Kakaknya adalah orang terkejam, nak. Jika kau sampai menyakiti keluarganya, apalagi adeknya, kita akan bermasalah dengannya. Ucap Papa Alena khawatir. Tapi, Pak. Orang tua si om aja sangat baik dan ramah. Jelas Alena. Iya, nak. Keluarganya yang lain memang ramah dan baik seperti ommu itu. Tapi yang berkuasa itu kakaknya, Alena. Nah, ucap Papa Alena sedikit kesal. Iya sih, Pak. Aku juga waktu memandang wajah kakaknya, aku melihat auranya sangat kejam, Pak. Ma, cerita Alena membuat kedua orang tuanya merinding. Nak, kenapa kau ini bisa menjadi wanita dari adeknya itu? Ucap Papa Alena frustasi. Karena cinta, Pak. Ucap Papa Alena santai mendengar itu membuat mereka melongo. Astaga, Alena. Ucap Papa Alena ingin menangis. Emang ada apa sih, Pak? Apakah kakaknya sangat berbahaya? Tanya Alena penasaran. Astaga, nak. Kakaknya aja udah memusnahkan orang pengusaha yang mempunyai perusahaan di negara ini secara terang-terangan. Karena mengusik keluarganya. Jelas Papa Alena membuat Alena terkejut. Pak, kenapa tidak ada yang menuntut? Tanya Alena penasaran. Dia orang yang berkuasa, nak. Dan Papa juga baru tahu jika adeknya yang dijelaskan di media bulan yang lalu. Ternyata ommu itu, nak. Ucap Papa Alena tidak menyangka. Kasus apa itu, Pak? Tanya Alena semakin penasaran. Itu masalah kematian orang tuanya yang dimanipulasi oleh pengusaha itu. Sekarang entah pengusaha itu masih hidup atau sudah mati, tidak ada yang bisa membelanya. Jika sudah berurusan dengan kakak, ommu itu. Karena itu, Papa sangat terkejut. Ommu itu adeknya. Ucap Papa Alena memijit keningnya. Ting! Bunyi handphone Papa Alena berbunyi. Papa Alena langsung melihat notifikasi dari handphone. Astaga, asisten dari penguasa itu mengirimkan undangan sama Papa. Ucap Papa Alena terkejut melihatnya. Mendengar itu, ia langsung saja Alena dan Mama Alena melihat notifikasinya. Berarti bagus dong, Pak. Mereka memang menganggap kita keluarga mereka. Ucap Mama Alena tersenyum semangat. Iya, Ma. Tapi aku masih khawatir jika Alena membuat onar. Apalagi mengundang kemarahan Tuan Kenzo. Ucap Papa Alena membuat Alena mencepi. Pak, aku hanya buat onar sama om lah. Ucap Alena. Iya, nak. Tapi berhati-hatilah. Jika sudah berhadapan dengan keluarganya. Ucap Papa Alena memperingati. Iya, Pak. Ucap Alena menganggu. Di mention. Sayang, kalau mau ke salon itu beritahu aku. Aku kan bisa menemanimu. Ucap Saga. Waktu Mas hanya bersama bosmu. Cetus Agata. Sayang, gak gitu. Kalau kau butuh sesuatu, aku akan meluangkan waktuku. Saga memeluk istrinya dari belakang. Bohong. Cetus Agata. Tambah marah istriku semakin catik aja. Bucu Saga tersenyum sambil mencupi istrinya. Membuat Agata menahan senyumnya. Mas, gak usah peluk-peluk. Cetus Agata dengan kesal. Apa masalahnya yang aku peluk istriku sendiri? Bucu Saga tersenyum membuat Agata mencepi. Sayang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bucu Saga membalikkan tubuh istrinya. Bucu Saga bertanya tentang apa, Mas? Bucu Saga penasaran. Sayang, kau masih mau melanjutkan kuliahmu atau enggak? Tanya Saga serius. Kalau untuk itu, kami sudah sepakat dengan Queen dan Dinda. Kalau kami tidak mau menyembung kuliah lagi. Ucap Agata tersenyum. Lah, kenapa sayang? Tanya Saga heran. Untuk apa lagi kami kuliah? Kalau suami-suami kami orang-orang yang hebat. Apalagi banyak duitnya. Ucap Agata dengan tersenyum senang. Membuat Saga menggelengkan kepalanya. Kau ini uang saja dalam pikiranmu. Semoga saja anak kita tidak mengikuti sifatmu yang materialistis. Ucap Saga tersenyum. Mengelus perut istrinya. Tapi walaupun aku materialistis, Mas tetap mencintaiku kan? Ucap Agata tersenyum. Itu sudah pasti sayangku. Ucap Saga menciumkan ning istrinya. Tapi yakin nih, enggak mau kuliah lagi. Biar Mas urus tentang pengeluaranmu dari kampus. Tanya Saga. Iya, Mas. Aku juga ingin fokus menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak. Ucap Agata tersenyum. Terima kasih sayang. Ucap Saga memalu istrinya. Iya, Mas. Itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai istri. Ucap Agata tersenyum senang. Iya, Sayang. Ucap Saga menggendong istrinya ke atas seranjang. Sekarang waktunya istirahat ya, Sayang. Ucap Saga membaringkan istrinya diranjang. Emang, Mas mau kemana lagi? Tanya Agata. Enggak kemana-mana, Sayang. Istirahat aja dulu. Pasti kau capek jalan-jalan tadi. Ucap Saga. Daiklah. Ucap Agata dan memenjamkan matanya membuat Saga tersenyum. Menunggu perintah dari sang bos, Saga membuka laptopnya melihat dokumen yang bisa dia kerjakan. Di apartemen. Kenapa Alena belum datang juga ya? Gumam Lingga bosan menunggu sedari tadi. Awas aja, kalau kau tidak pulang, aku akan menghukummu. Guru Tulingga. Sedangkan Alena yang mendengarnya dari belakang membuat dia tersenyum. Mau menghukum siapa? Bisi Alena tersenyum. Astaga Hani, kau mau membuat aku jantungan. Kalau aku cepat mati, gimana? Ucap Lingga dengan wajah benar-benar terkejut. Hahaha, segitu saja. Mana mungkin langsung mati, Om. Ucap Alena sambil tertawa. Kau ini sudah membuat aku khawatir. Sekarang ditambah lagi membuat aku jantungan. Ucap Lingga menghela nafas. Emang, Om khawatir kenapa? Tanya Alena menatap Lingga dengan intens. Aku hanya khawatir dan sangat takut jika kau pergi meninggalkan aku. Lirih Lingga memeluk erat tubuh Alena. Alena yang mendengar itu membuat dia tersenyum. Om, tenang aja. Aku tidak akan meninggalkan Om terkecuali Om menyakitiku lagi. Ucap Alena membalas pelukan Omnya. Sungguh, aku minta maaf jika kata-kataku kasar. Ucap Lingga menatap Alena. Iya, Om. Ucap Alena menganggu. Om, panggil Alena menatap Lingga. Iya, Hani. Ada apa? Ada yang mau dibilang? Tanya Lingga sambil menatap dalam sang kekasih. Itu. Aku ingin mengatakan jika nanti kita menikahkan aku masih sekolah. Jadi, ucap Alena sedikit ragu. Jadi, apa, Hani? Tanya Lingga penasaran. Jadi, kita tunda dulu ya malam pertamanya sampai aku lulus sekolah. Boleh ya, Om? Ucap Alena dengan tersenyum manis di depan Lingga. Oh, tidak bisa, Hani. Aku tidak yakin bisa menahannya, Hani. Bantah Lingga. Tapi, Om, bagaimana jika aku hamil? Ucap sendu Alena. Baguslah kalau kau hamil, Hani. Berarti kita akan punya baby. Ucap Lingga tersenyum santai. Om, aku masih sekolah lho. Nanti aku dikeluarkan bagaimana? Cetus Alena kesal. Tidak ada yang bisa mengeluarkanmu, Hani. Jadi, kau tenang saja. Ucap Lingga meyakinkan. Serius, aku tidak akan dikeluarkan nanti. Tanya Alena lagi. Iya, Hani. Kau tenang saja. Itu akan menjadi urusanku. Ucap Lingga tersenyum. Untuk malam pertama, kita tidak akan menundanya, Hani. Bisik Lingga tersenyum sambil memeluk erat Alena. Dasar mesum. Cetus Alena memukul dada Lingga membuat Lingga gemas. Sayangku sangat mengemaskan. Ucap Lingga mencium pipi gemas. Pipi Alena Om, sudah aku mau istirahat ke kamar. Pinta Alena Ayo, kita istirahat bersama, Hani. Ucap Lingga tersenyum. Om, jangan macam-macam ya. Kita belum menikah. Ucap Alena menatap tajam, Lingga. Hani, aku tidak akan macam-macam. Tapi hanya satu macam. Yaitu ingin memelukmu saat tidur. Ucap Lingga tersenyum membuat Alena melongo. Om, kita belum bisa tidur bersama. Kita belum jadi suami istri. Cetus Alena kesal. Karena itu, kita harus belajar jadi suami istri. Agar nantinya kita tidak gugup lagi, Hani. Ucap Lingga tersenyum menggoda. Sudah ah, terserah om. Cetus Alena melangkah meninggalkan Lingga. Membuat Lingga dengan senang hati mengikuti langkah wanitanya. Di mansion. Setelah selesai dengan percintaan tadi, Kenzo langsung membersihkan dirinya di kamar mandi. Sedangkan Queen masih dalam keadaan ditutupi oleh selimut. Setelah selesai mandi dan berpakaian, membuat Kenzo tersenyum melihat istrinya ke arah ranjang yang masih ditutupi oleh selimut. Itu hukumanmu sayang, karena sudah memperlihatkan kecantikanmu pada pria lain. Ucap Kenzo tersenyum tanpa merasa bersalah telah membuat istrinya kecapean. Melayaninya selama beberapa jam. Saga carikan seorang wanita tukang urut ke mansion sekarang. Perintah Kenzo pada Saga. Baik bos. Ucap Saga. Panggilan pun terputus. Kenzo berlangkah ke kamar kedua putra kecilnya. Ternyata anak daddy sudah bangun dari tadi. Ucap Kenzo memandangi putranya. Sedangkan kedua baby itu hanya memalingkan wajahnya dengan mencebi. Anak daddy harus kuat. Jangan suka menangis. Ucap Kenzo sambil menggendong kedua putranya keluar dari kamar. Nah, mami kalian lagi istirahat. Jadi kita bermain dulu ya. Ucap Kenzo. Walaupun pandangan baby mengarah ke arah Queen. Setelah mami kalian tidak encok lagi. Baru deh kita bermain bersama mami. Ya nak. Ucap Kenzo tersenyum dan membawa kedua putranya keluar dari kamar mereka. Kenzo, kenapa kau sendirian? Tanya Aishila. Emang kemana istrimu? Tanya Aishila beruntun. Tidur, mam. Ucap Kenzo dengan santai. Mana mungkin Queen tidur jam segini? Ucap Aishila tidak percaya. Kelelahan, mam. Ucap Kenzo dengan santai. Astaga Kenzo. Ucap Aishila menggelengkan kepalanya. Mami yang mengajak istriku ke salon. Tanya Kenzo menatap dingin maminya. I, i, iya nak. Ucap Aishila dengan gugup. Kalau mami mau mengajak istriku, beritahu aku dulu dong, mam. Aku akan membuatkan salon kecil di mansion. Ucap Kenzo memperingati. Nak, kau jangan mengekang istrimu. Mami takut nanti Queen akan bosan, nak. Ucap Aishila memperingati. Aku tidak mengekang, mam. Jika dia mau salon, aku bisa menyiapkan salon kecil di mansion kita. Tekan Kenzo. Sudahlah, terserah kau saja. Ucap Aishila dengan pasrah. Hmm, ucap Kenzo. Mami mau bermain dengan cucu mami. Ucap Aishila langsung menggendong baby Gabriel membuat Kenzo bengom. Mom, kalau mau bermain dengan anakku, bawa keduanya. Ucap Kenzo memperingati. Kenapa harus begitu? Tanya Aishila heran. Karena aku ingin puteraku selalu bersama-sama. Jelas Kenzo. Membuat Aishila menggelengkan kepala dengan sifat anaknya ini. Terserah kau saja. Ucap Aishila membawa pergi baby Gabriel. Mom, panggil Kenzo. Astaga, ayo nak. Bermain dengan daddy aja ya. Ucap Kenzo mencium baby Gabriel. Walaupun mata baby Gabriel ke arah Aishila yang membawa pergi kakaknya. Di, di. Ucap baby Gabriel menuju ke arah neneknya. Ya nak, biarkan aja kita bermain ya. Ucap Kenzo mencium gemas putranya. Bersambung. Bersambung. Bersambung.